Halo teman-teman ketemu lagi dengan Tukang Amplas di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame ini guys ini adalah frame Giant Propel ini kepunyaan Mas Hubertus yang ada di Bekasi basic warna orinya adalah warna hitam doff lalu kemudian di bagian tulisan dia pakai warna hologram cuma dia ini hologramnya base-nya adalah warna hitam seperti ini kalian bisa lihat nah ini kan dia basicnya warna hitam kalau kena cahaya baru kelihatan hologramnya ini juga doff juga untuk tulisannya dan ini Mas Hubertus minta di repaint menjadi warna bunglon dengan tulisan laser hologram guys oke langsung saja kita kerjakan jadi frame kita amplas dulu kita hilangkan cat lamanya kemudian kita epoksi seperti ini ini sudah kita epoksi dan sudah kita ampas lagi lalu permukaannya sudah halus dan siap untuk naik ke warna oke langsung saja untuk warnanya kita naikkan dulu untuk warna pada bagian tulisan tulisannya kan pakai warna laser hologram jadi ini kita dasari pakai warna hitam dulu setelah warna hitam kering baru kita timpa dengan warna laser hologram guys setelah warna laser hologramnya kering kita masking menggunakan bantuan cutting sticker seperti ini logo-logo dan tulisannya dan kita akan lanjut lagi naik warna utamanya guys nah untuk warna utamanya kan kita pakai warna bunglon nanti jadi kita dasari dulu pakai warna hitam jadi ini warna hitam kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya setelah warna hitam kering kita lanjut lagi naik warna bunglon untuk warna bunglon yang kita pakai ini adalah bunglon sprit dan bunglon ini tergolong mahal harganya tapi kita lihat nanti hasilnya seperti apa karena biasanya harga membawa kualitas ini kita semprotkan yang full ke seluruh bagian framenya dan setelah kering kita lanjut pengelupasan masking cutting stiker yang ditulisan dan logo-logonya guys setelah selesai kita lanjut ke finishing pengekuliran untuk pengekulirannya pun kita ada dua tahap jadi ini nanti akan melalui dua tahap pengekuliran kemudian setelah nanti tahap terakhir selesai itu masih kita detailing kita poles supaya hasilnya maksimal dan kita lihat hasilnya seperti apa oh i got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue every month lost my soul renewed taken by the sunrise and the golden view selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati itu ada tulisan Propel juga pakai warna laser hologram Nah seperti ini ini di bagian tulisan kalau dirabat sudah halus sudah mulus guys kemudian lanjut lagi di bagian headtube itu ada logonya giant yang orinya itu sebenarnya tulisan giant dari atas ke bawah Mas Hubertus request diganti menggunakan logo seperti ini kemudian di bagian top tube atas tetap pakai tulisan Propel lalu ada garis seperti ini ini pakai warna laser hologram juga lalu lanjut lagi di bagian down tube ada tulisan giant besar seperti ini guys pakai warna laser hologram Nah kalian bisa lihat ini sudah halus sudah mulus nggak terasa natnya sama sekali untuk warnanya dia sudah kelihatan semburat warna pelanginya nanti akan saya tunjukkan ketika terkena panas matahari lalu kemudian logo logo usi dan size juga kita buatkan lagi seperti orinya kes lalu selain frame dan Vogue kita repaint juga di bagian seatpost kita samakan dengan warna framenya kemudian ada tulisan giant kecil seperti ini guys ini kalau kita pasang hasilnya seperti ini simulasinya guys nah cakepkan sudah matching banget Oke lanjut lagi ini saya tunjukkan ketika terkena cahaya matahari kalian bisa lihat bunglonnya tetap tajem kemudian di bagian tulisan laser hologramnya dia keluar pelanginya lebih tajem lagi dan ini pelanginya seolah-olah bergerak mengikuti sudut pandang dan sudut cahayanya guys lanjut lagi ini saya tunjukkan detail finishing pengekulirannya kalian bisa lihat untuk pengekulirannya sudah glossy maksimal glowing kemudian hasilnya juga flat karena terakhir kita detailing menggunakan poles ini ini bener-bener cakep banget ketika warna bunglon spread yang nyegerin banget seperti ini kita padukan dengan warna tulisannya yaitu warna laser hologram yang tidak kalah keren juga yang keluar pelanginya ini bukan kaleng-kaleng lah warnanya karena memang warna bunglon dan laser hologramnya ini memang bahannya lumayan mahal jadi memang dia eh harga memang bawa kualitas guys kemudian ini detail pada bagian fog nya juga sudah glowing maksimal hasilnya flat kemudian ada stiker usi kita buatkan seperti teorinya akhirnya selesai juga proyek kita kali ini dan ini siap atau ready saya kirim balik ke Mas Urbertus yang ada di pekasi mudah-mudahan beliau suka dan puas dengan hasilnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kita ketemu lagi di video-video selanjutnya